Halo guys Selamat siang Ini panas sekali Di bulan ramadhan ini Alhamdulillah Banyak Barang masuk ya Seperti ini Mesin last Ada 2, 3, 4 Ada 4 biji Ini tadi baru diantar Yang ini kemarin Yang itu yang lakoni satunya Juga kemarin Seperti ini keadaan bengkelnya Itu mesi LCD ini Sudah hidup semua Kedua-duanya Habis hujan semalam Kesamber beledek Sudah nyala Dan itu sudah dites Ini rusaknya Kesamber beledek Bagian blok PSU Hancur guys Terus ya Saya gacun saja Biar cepat dan mudah Karena Cari komponen aslinya Sangat sulit Oke Agenda hari ini Akan Kepokok pembahasan Yaitu Menggulung ulang Defleksi ini ya Ini kita gulung ulang Karena ini udah jamuran Ya ini udah jamuran Ini ada yang putus Ini adalah defleksi mesin TV Ini Sub TV sub ya Bukan mesin Jadi ini gambarnya Hanya sekitar 10 cm Kurang Kurang bisa Membuka ya Untuk vertikalnya Masih Untuk horizontalnya Masih bagus Ini yang rusak Bagian vertikal Korosi dia Putih-putih ini Dan ini Kayaknya wajib digulung ulang Yang bagian ini guys Oke Ini hanya tutorial Dan berbagi tip Karena untuk flagback ini Seri ini Seri Semi ya Semi datar Disini Agak solid Beli baru Jadi ini akan saya Gulung ulang Yang ini Masih bagus Oh Juga ada yang putus Ini Kayaknya putus Semua guys Oke Kita jeda dulu Kita bongkar Ininya dulu ya Kita lepas ini Sama ini Lalu kita Copot Yaudah Gitu aja Oke Kita jeda dulu Jadi ini Sudah saya bongkar ya Dari cangkangnya Untuk langkah awal Cara menggulung Yuk dari TV sub ini Adalah kita menyiapkan Catatan ya Atau kita rekod Datanya Data asli Gulungannya Jadi kita Persiapkan Buku dan Polpen Nah ini Kita bongkar Kita rekod Data Data aslinya ini Berapa Gulung Dia Nanti setelah Kita Catat Kita ganti Ini emailnya Kita ganti Baru Kurang lebih Ini Dua on Untuk Tembaganya Kurang lebih Dua on Dua biji Kurang lebih Sekitar Lebih 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 Daripada Kurang Ini nanti Kita Gulungnya Menyilang Seperti yang Aslinya Seperti ini Lebih Disini Terus Disini Sini Sini Nanti Kita Rekod dulu Data Dari Gulungan Aslinya Ya Searah Jarum Jam Gulungnya Searah Jarum Jam Lalu Kita Rekod dulu Datanya Lalu Nanti Setelah Kita Dapat Datanya Baru Kita Ganti Email Ini Ternyata Ada Yang Putus Di Dalam Juga Seperti Ini Kalau Enggak Diganti Ya Putus Terus Guys Mending Diganti Baru Seperti Ini Ya Kurang Lebih Seperti Ini Oke Kita Rekod Dulu Datanya Nanti Akan Saya Bagikan Gratis Tapi Jangan Lupa Share Dan Subscribe Ya Guys Itu Biar Ada Manfaatnya Biar Channel Ini Juga Berkembang Terus Menanti Tutorial Tutorial Berikutnya Oke Ini Sambil Monitor Orang Ngebrick 7MHz Atau 40M Band BITX Oke Kita Rekod Dulu Datanya Sudah Berhasil Dilepas Guys Dan Ini Adalah Hasil Gelungan Aslinya Kenapa Saya Memilih Untuk Mengganti Karena Memang Putusnya Sudah Banyak Guys Dia Putusnya Sudah Banyak Ada 5 Putus Tadi Sudah Sudah Kayak Korosi Gitu Putih Putih Dan Itu Kalau Disempung Bakalan Tidak Awet Ya Guys Makanya Saya Putuskan Untuk Mengganti Baru Nanti Beli Yang Hellenic Yang Agak Kuat Jadi Ini Ada Ada 16 16 16 Sub Ya 16 Sub Dibagi 2 Tadi Ini Ini Ada 16 Tumpuk Atau 16 16 16 Sub Ya Bukan 16 Lilitan Ya 16 Sub Dimana 16 Sub Itu Dia Dibagi 2 Dibagi 2 Ini 8 Sub Ini 8 Sub Dengan Menyilang Seperti Ini Disilang Jadi Ini Ini Tadi Saya Bongkar Mulai Dari Sini Saya Kasih A Yang Sini Yang Sini Saya Kasih B Jadi Untuk Urutan Pertama Nanti Ini Gulungan Yang Terakhir Untuk Gulungan Yang Untuk Urutan Yang Terakhir Ini Adalah Gulungan Yang Pertama Jadi Jumlah Pertama Kali Yang Digulungkan Sewaktu Verit Ini Kosong Ini Adalah Seperti Ini Data Diambil Dari Nomor 8 Diambil Dari Nomor 8 Karena Tadi Ngelepas Nya Ngelepas Nya Itu Dari Nomor Pertama Urutan Pertama Itu Jadi Gulungan Pertama Nanti Di Urutan Ke Nomor 8 Dengan Jumlah 43 A 43 B Atau Kita B Dulu Dari Sini Berarti Dari Sini Dikan Gini Terserah Rokoknya Ditentukan A B Terserah Mau Yang Sebelah Sini A A A Sebelah Sini A B A Sebelah Sini A Sini B B B B B B Yang Jelas Ini Dihilang Cara Gulungnya Kurang lebih Seperti Itu Ini Sudah Saya Record Datanya Jumlah Lilitannya Seperti Ini Dimulai Dari Awal Lilitan Atau Sub Pertama Sub Pertama Adalah 43 A Dan 43 B Jadi Kita Menggulung Searah Jarum Jam Disini 43 Lilit Disini 43 Lilit Ini A Ini B Terus Disab Kedua Sama 43 43 Dan Berikutnya 40 A 40 Eh B Terus Seterusnya 43 A 43 B Terus Sampai Terakhir Nanti Di akhir Lilitan Jumlahnya Ini 34 34 A 34 B Oke Berhubung Ini Kawatnya Teman Nipis Ini Tidak Mungkin Nyampe Jadi Kita Beli Kawat Dulu Kita Beli Kawat Dulu Paling Ini Ukuran 0,35 Guys Oke Kita Cida Dulu Kita Belanja Kawat Dulu Dan Membongkar Ini Dulu Ini Sudah Pasti Sama Guys Kalau Yang Ini Dataset Ini Seperti Ini Sudah Pasti Sama Dataset Jadi Jadi Nanti Kita Bersihkan Kita Bersihkan Juga Semua Ini Sudah Tempel Tempelan Sudah Diservis Berapa Kali Ini Mungkin Sudah Banyak Kali Service Ini Kita Nanti Lepas Semua Kita Ganti Baru Oke Kita Belenja Kawatnya Dulu Oke Sahabat Sahabatku Atau Kawanku Ini Sudah Saya Lepas Semua Yang Gulungan Naslinya Tadi Dengan Dataset Yang Tadi Diharapkan Ini Akan Diganti Yang Baru Ya Usahakan Kawatnya Yang Bagus Ya Guys Kawat Biasa Juga Tidak Masalah Tapi Saya Tetap Memilih Yang Hellenic Karena Ini Yang Memang Tahan Di Atas 20 Derajat Panasnya Ya Supaya Tidak Mudah Korosi Tapi Kalau Mau Yang Biasa Juga Tidak Masalah Ini Kalau Disini Satuan 22.000 Yang Hellenic Yang Biasa 15 Atau 16.000 Kurang Lebih Segitu Oke Kita Lakukan Penggulungan Atau Rewinding Kita Lilit Ulang Dua Bici Ini Karen Kita Lilit Gak usah Saya Videokan Nanti Agak Lama Ini Soalnya Jadi Ini Digulung Seperti Ini Searah Jarum Jam Ini Awal Lilitan Ya Ini Awal Lilitan Terus Yang Akhir Lilitan Nanti Disilang Lalu Ke B Ini Kita Ke A Dulu A 43 B 43 Ya Ini Kita Silang Ke B Ya Ini Searah Jarum Jam Lalu Kita Silang Ke B Nanti Dan Seterusnya Sesuai Dataset Ya Nyilang Dia Nyilang Habis B Terus Ke A Habis K Lalu Ke B Lagi B Terus Ke A Lagi Dan Seterusnya Sampai Selesai Sampai 8 Tumpuk Atau 8 Lapisan Oke Kita Lanjut Ke Yang B Sama 43 Jadi Ini Yang B Sama 43 Lilit Disilang Seperti Ini Ya Guys Ini Kan Yang 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 B Sudah Selesai Terus Disilang Lagi Ke A Sesuai Dataset Dari 8 Ke 1 Ya Ini Disilang Seperti Ini Ini Langsung Ke A Lagi Ya Sampai 8 Lapis Atau 8 Tumpuk Ya Dimana Ini Awal Lilitan Ini Akhir Lilitan Masih Kontinu Ke B Kurang Lebih Seperti Itu Ya Guys Cukup Paham Ya Oke Kita Selesaikan Gulungan Ini Lalu Kita Coba Ke TV Nanti Semoga Dan Berhasil Sudah Menyelesaikan Satu Sisi Ya Dimana Ini Nanti Ada Dua Dua Ferit Dan Ini Sudah Selesai Satu Dengan Dataset Yang Ada Di Tabel Ini Jadi Waktu Bongkar Yang Ditulis Yang Ini Dulu Waktu Dibongkar Urut Sampai 8 Lapis Lalu Waktu Ngulung Kita Balik Waktu Ngulung Ini Dulu Terus Ke Atas Kalau Kita Rekod Datanya Dari Atas Ke Bawah Kalau Kita Menggulung Ulang Dari Bawah Ke Atas Oke Ini Sudah Selesai Satu Tinggal Satu Kita Selesaikan Lagi Terus Kita Coba Ke TV Oke Ini Sudah Keduanya Cukup Cukup Kemeng Guys Di Bapak Namanya Juga Kerja Kerja Juga Sekaligus Memberi Tutorial Bagi Rekan Rekan Tuser Tentunya Yang Kesulitan Mencari Defleksi Semi Datar Ini Horizontalnya Seperti Ini Gulungannya Dan Vertikalnya Seperti Itu Ini Jenisnya Jenis TV Sub Semi Datar Alexander Sub Alexander Sambil Sambil Mendengarkan Orang Ngecapres Di 7.10 7.010 Mega Atau 40 Metr Metr Kita Langsung Pasang Kesini Ya Untuk Informasinya Kawatnya 0,3 Guys 0,3 0,3 Kalau bisa Yang Hellenic Kalau Tidak Ada Yang Biasa Tidak Masalah Sebenarnya Tidak 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 Di Klik Di Klik Ininya Kencang Guys Oke Kencang Ini Kita Kupas Kita Pertemukan Sisi Kawat Ujung Kawat Lilitan Dan Akhir Kawat Lilitan Kedua Duanya Seperti Ini Bentuk Oke Kita Solder Kita Pasang Ke TV Ini Hasilnya Guys Setelah Dipasang Jadi Ini Gambar Sudah Penuh Dimana Yang Asal Mulanya Gambar Itu Cuma 10 cm Sekarang Gambar Sudah Penuh Oke Mantap Mantap Guys Sukses Ya Jadi Saya Kira Ini Sudah Berhasil Dan Itulah Tips Dan Trik Surat Perjanjian Harus Kalian Tandakan Tsap Tum dai Tum ig Tum ri Tum Cah